Intro Assalamualaikum Apa kabar semua Semoga selalu sehat dan selalu dalam indah Allah ya Nah kali ini teman-teman Saya akan memberikan 10 tips dan trik Menghadapi Ukom nurse atau Perawat Bagi teman-teman yang Sedang berjuang atau pejuang Ukom di bulan Oktober 2020 nanti Maksudnya khususnya teman-teman yang nanti Akan berjuang atau bertempur Di bulan Oktober nanti ya Tapi untuk semuanya juga Boleh belajari dan menonton Tips dan trik ini Selamat menang Saya punya 10 tips dan trik Untuk menghadapi Soal Ukom Dan bisa 100% Teman-teman kompeten Yang pertama 3 tips saat Ujiannya atau saat hari hanya ya teman-teman Yang pertama Saat hari H Makan dan minum Secukupnya Jadi Jangan terlalu kenyang Dan juga Jangan sampai lapar Makan secukupnya saja Kenapa? Karena nanti Kalau kekenyangan Teman-teman Saat mengerjakan Ukom itu Jadinya ngantuk Bawaannya males Pengennya tidur Aja Jangan Fokus ke Soal-soal Ukom tersebut Terus Kalau Teman-teman Kelaparan juga Sama Teman-teman Gak bisa fokus Gak bisa mengerjakan Soal dengan tenang Gelisah Malah mau Kapan ya keluar Aku udah lapar Nih udah Kerojangan Pengen makan Jadinya Pikiran teman-teman Akan terbagi Malah Teman-teman Akan fokus Ke perut Teman-teman Aja Lalu Jangan minum Juga terlalu banyak Dan Jangan juga Gak minum sama sekali Karena Kalau teman-teman Minum terlalu banyak Nanti Saat mengerjakan Ukom Apalagi Biasanya Ukom itu Diadakan Di tempat Atau gedung Yang ber AC Itu pasti Teman-teman Akan Buang air Kecil Terus Kebelet terus Jadi kan Gak enak banget Waktu mengerjakan Ukom Terus tiba-tiba Kebelet Kan Gak enak banget Nah Kenapa harus makan Jadi Gak hanya Melupakan Masa lalu aja Yang butuh energi Tapi mengerjakan Soal Ukom itu Sangat-sangat Butuh energi Dan otak kita Itu memerlukan Energi Atau gizi Yang cukup Sehingga bisa Berfungsi Dan melakukan Aktifitasnya Dengan Baik Nah Itu dia yang pertama Yang kedua Tetap tenang Dan fokus Saat Mengerjakan Soal Jadi Banyak sekali Orang-orang Yang IPKnya Tinggi Pinter banget Saat kuliah Tapi dia gagal Dalam Melaksanakan Ukom Kenapa? Karena saat Melakukan Atau melaksanakan Ukom tersebut Dia tidak tenang Hatinya Dia tidak fokus Dia berisah Nah Bagaimana Supaya tenang Jadi Yang pertama Jangan lupa Untuk berdoa Sebelum memulai Atau Enggak Atau Setidaknya Kalau saya ya Saya pribadi Bismillahirrahmanirrahim Dan juga Solawat Allah Sudah kerjakan Bismillah Saya sedang Usaha Ya Allah Lalu saya Istiar Kepadamu Bagaimana Hasilnya Nanti Dinding saya Agar tetap Fokus Dan tenang Saat Mengerjakan Soal Soal Ukom Jadi Seperti itu Kalau saya Teman-teman Bisa ikuti Cara saya Boleh banget Dan yang penting itu Jangan berpikir Untuk takut Duluan Mengerjakan Soal Pikir Pikirlah Berpikirlah Positif Berpikirlah Bismillah Insya Allah Saya Pasti bisa Mengerjakan Soal Soal ini Dengan baik Intinya Harus tetap tenang Dan pikir Positif Jangan pikir Macem-macem Jangan pikir Gagal Duluan Tapi Bukan berarti Meremehkan Soal ya Tetap Kita Menganggap Soal ini Sulit Tapi Bukan berarti Kita Jadi Dengan memikir Seperti itu Kita Jadi Down Bukan Seperti itu Teman-teman Lalu Tips yang Ketiga Adalah Pahami Soal Dengan Baik Nah Jadi Soal-soal Ukom Itu 98 Atau 99 Persen Itu Soal Kasus Jadi Cerita yang Panjang Banget Nah Teman-teman Harus bisa Mengerjakan Soal tersebut 1 menit 1 soal Jadi Total Soalnya Kan 180 Menit Itu Dikerjakan Selama 100 Total Soalnya 180 Soal Dikerjakan Selama 180 Menit Jadi 1 soal 1 menit Nanti Saya akan Membagikan Bagaimana Caranya Agar Teman-teman Bisa Mengerjakan 1 soal 1 menit Dengan Tepat Nah Jadi Karena Soalnya Itu Merupakan Soal Cerita Atau Kasus Yang Panjang Banget Jadi Teman-teman Jangan Membuang-buang Waktu Dengan 1 soal Jangan Terpaku Hanya Pada 1 soal Yang Teman-teman Anggap Mungkin Gak Bisa Jadi Kalau Teman-teman Sudah Membaca 1 kali Soal Dan juga Jawaban Pilihannya Itu Lalu Teman-teman Sangat Ragu Lewati Jangan Terpaku Pada Soal Tersebut Tetapi Jika Teman-teman Setelah Membaca 1 soal Teman-teman Ini Agak Ragu Tapi Lebih Keyakin Isi Tapi Kalau Lebih Keragu Saran Saya Mending Lewati Dulu Atau Kalau Enggak Kalau Teman-teman Ragu Teman-teman Boleh Menjawab Soal Tersebut Tetapi Tandai Soal Tersebut Dengan Warna Kuning Kan Nanti Teman-teman Akan Mengikuti Tryout Teman-teman Akan Tau Bagaimana Cara Mengisi Soal-soal Hukum Tersebut Nanti Di Soalnya Dan Di Jawabannya Itu Akan Ada Tanda Warna Kuning Dan Juga Warna Hijau Kalau Warna Kuning Teman-teman Menandai Soal Tersebut Dengan Warna Kuning Berarti Itu Teman-teman Masih Ragu Dengan Jawabannya Tetapi Kalau Teman-teman Menandainya Dengan Warna Hijau Berarti Teman-teman Sudah Sangat Yakin Dan Mantap Jawabannya Benar Selanjutnya Tips Yang Keempat Ini Tips Dan Trik Untuk Jauh-jauh Hari Atau Persiapan Jauh-jauh Hari Sebelum Pelaksanaan Hukum Tiga Tips Yang Pertama Tadi Itu Saat Pelaksanaan Hukum Atau Hari Hukum Jadi Yang Keempat Adalah Perbanyak Latihan Soal Kenapa Perbanyak Latihan Soal Ini Sangat Penting Jadi Dengan Teman-teman Sering Melakukan Latihan Latihan Soal Teman-teman Jadi Tau Jadi Paham Ciri-ciri Soal Yang Sering Keluar Saat Hukum Itu Seperti Apa Jadi Sudah Melekat Di Otak Atau Pikiran Teman-teman Bagaimana Model-model Soal Hukum Yang Sering Atau Selalu Keluar Seti Setiap Tahun Teman-teman Jangan Khawatir Setiap Tahun Memang Soal-soal Hukum Itu Berbeda Tetapi Modelnya Itu Sama-sama Sama Sama Aja Tiap Tahun Itu Itu Aja Modelnya Dari Sistemnya Sistemnya Yaitu Itu Aja Sistem Yang Yang Selalu Keluar Sistem Kardiofaskuler Sistem Pencernaan Sistem Pernafasan Ya Semua Sistem Pasti Akan Keluar Cuma Teman-teman Akan Lebih Paham Bagaimana Model Soalnya Ciri Soal Hukum Seperti Apa Nah Dengan Sering-sering Latihan Soal Juga Teman-teman Jadi Paham Jadi Tahu Kata-kata Kunci Setiap Soal Itu Apa Aja Sih Karena Soal Hukum Itu Mempunyai Kata Kunci Masing-masing Untuk Ngeyakinkan Teman-teman Menjawab Pertanyaan Itu Dengan Benar Nanti Saya Akan Bagikan Tips Bagaimana Cara Melihat Kata-kata Kunci Di Video Berikutnya Tips Yang Kelima Ikuti Tryout Nah Jadi Teman-teman Jangan Sekali-kali Meremehkan Tryout Dengan Teman-teman Mengikuti Tryout Terus-menerus Teman-teman Bisa Mengetahui Sejauh Mana Kemampuan Teman-teman Dalam Mengerjakan Soal-soal Hukum Teman-teman Bisa Tahu Oh Persiapan Saya Udah Sampai Sini Udah Sematang Ini Atau Oh Persiapan Saya Atau Kemampuan Saya Baru Segini Berarti Saya Harus Lebih Ekstra Lagi Belajar Seperti Itu Ikuti Saja Tryout Tryout Yang Mungkin Ada Di Dalam Kampus Atau Tryout Tryout Nasional Pasti Akan Ada Dan Juga Mungkin Tryout Tryout Yang Diselenggarakan Oleh Organisasi Di Luar Seperti Mungkin Yang Pernasa Ikuti Itu Ada Di Youtube Salah Satu Channel Youtube Namanya Ups Subscribe Itu Bagus Teman-teman Boleh Follow Boleh Subscribe Maksudnya Dan Ataupun Pada Saat Sekarang Pandemik Ini Kan Pasti Tryout Tryout Online Maksudnya Kita Melakukan Tryout Menggunakan HP Sendiri Di Rumah Jadi Ikuti Ikuti Aja Itu Tapi Dengan Catatan Teman-teman Harus Jujur Gak Boleh Lihat Jawaban Di Google Jadi Kalau Teman-teman Jujur Teman-teman Bisa Tahu Bagaimana Atau Sejauh Mana Kemampuan Teman-teman Kalau Bulan Juli Kemarin Saya Ikut Tryout Itu Standar Kelulusannya Masih Sama Kayak Tahun Sebelum Ya Kalau Enggak Salah Itu 48,3% Jadi Kalau 180 Soal Teman-teman Harus Bisa Minimal Menjawab 87 Soal Yang Benar Itu Minimal Teman-teman 87 Soal Benar Aja Teman-teman Insyaallah Udah Bisa Lulus Tapi Jangan Memasang Standar Atau Target Yang Minimalis Seperti Itu Ya Teman-teman Pasanglah Target Yang Lebih Tinggi Misalnya Setengah Soalnya 90 Soal Saya Harus Benar Dan Insyaallah Teman-teman Bisa Lulus Yang penting Teman-teman Belajar Dan Belajar Tips Yang Keenam Ti Sadan-teman T拜拜 Salvan